Waktub sebuah nama dida Sejarah berdirinya Pondok Pesantrenur Jadid Yaitu berada di desa Karanganyar Atau lebih dikenal dengan nama Tancung Yang tempat daerah kejamatan Paiton Atau sekitar 30 km ke arah timur Dari kota Prabolinggo, Jawa Timur Pada mulanya, sebagian besar tanahnya Tidak dapat dimanfaatkan Karena dahulu kalah, desa ini merupakan hutan kecil Yang banyak sekali dihuni oleh hewan buas Sementara kehidupan masyarakat Tancung sangat memprihatinkan Dari sisi kepercayaan yang dianut Mereka lebih mendekati animisme dan dinamisme Dalam kehidupan sosial Mereka belum mengenal peradaban baru sama sekali Hal itu dapat terlihat dengan maraknya perjudian Perampokan, pencurian, dan tempat pekerja seks komersial Dalam situasi dan kondisi sosial masyarakat Seperti itulah G.H. Zanyi Munib Setelah mendapatkan restu dan perintah dari G.H. Samsul Arifin Kemudian setelah terjadi kesepakatan antara K.H. Zanyi Munib Dengan Haji Tajuddin, yaitu pemilik tanah di desa Karanganyar Yang ditukarkan dengan tanah beliau yang ada di Madura Dengan berbekal satu batang lidi saja Dan beliau terus menelusuri tanah yang sudah menjadi miliknya tersebut Sehingga semua hewan dari minatang buas yang membahayakan itu Lari dan meninggalkan hutan jati menuju hutan desa Grinting Selama satu tahun lebih, beliau membabat hutan Mendirikan rumah, membangun surau kecil, dan mengubah hutan menjadi tegalan Kedatangan G.H. Zanyi Munib pada tanggal 10 Muharram 1948 di desa Karanganyar Awalnya tidak bermaksud untuk mendirikan pondo pesantren Tetapi beliau mengisolir diri dari keserakahan dan kecaman kolonial Belanda Dan beliau ingin melanjutkan perjalanannya ke pedalaman Dung Jakarta Untuk bergabung dengan teman-temannya Sebenarnya K.H. Zanyi Munib bercita-cita menyiarkan agama Islam melalui Departemen Agama Namun cita-cita tersebut tidak tersampaikan Sebab sejak beliau menetap di Karanganyar Ada dua orang santri yang datang kepada beliau untuk belajar ilmu agama Kedua santri tersebut bernama Safi Udin Berasal dari Gondosuli, Kota Anyar, Probolinggo Dan Saif Udin dari Sidodadi, Kecamatan Paiton, Probolinggo Kedatangan kedua santri tersebut oleh beliau dianggap sebagai amanah dari Allah Yang tidak boleh diabaikan Dan mulai saat itu beliau menetap bersama kedua santrinya Selang berapa lama, K.H. Zanyi Munib ditangkap oleh Belanda Di menjarakan di lapas Probolinggo Sejak di Madura, beliau memang termasuk orang yang sangat dicari Dan diwaspadai oleh Belanda Pengaruh yang beliau memiliki membuat Belanda khawatir Setelah menghuni penjara kurang lebih 3 bulan Kemudian beliau dipulangkan kembali ke desa Karanganyar Sejak saat itu, santri K.H. Zanyi Munib mulai bertambah Tak hanya dari Probolinggo, santri beliau juga berasal dari daerah lain Seperti Madura, Situpondo, Malang, dan Mondawoso Di antara nama-nama santri tersebut, saat itu adalah Muyan, Abdul Muti, Arifin, Makyar, Baydawi, dan Jufri Sehingga K.H. Zanyi Munib merasa berkewajiban untuk mendidik mereka Dan mulai saat itu, beliau memutuskan untuk tidak bergabung dengan teman-temannya Yang ada di pedalaman Yogyakarta Ketika K.H. Zanyi Munib berada di Mekah Mendampingi Jamaah Haji Indonesia sebagai penansiat pesantren yang sebelumnya beliau asuh Untuk sementara, beliau tinggalkan dan sementara waktu digantikan oleh K.H. Sufyan K.H. Sufyan adalah santri yang ditugaskan oleh K.H. Hasan Sepu Yaitu pengasuh Zainul Hasan Genggong Raksan Untuk membantu K.H. Zanyi Munib sambil mengaji kepada beliau Sejak saat itulah, K.H. Zanyi Munib dikenali masyarakat Karena keuletannya dan kebaraniannya serta ketabahannya Didampingi oleh hadamnya yang bernama K.H. Sufyan Yang sudah dikenal oleh masyarakat luas karena sering memberi bantuan terhadap masyarakat Terutama doa-doanya Pada saat itu, jumlah santri yang sudah menetap di pondok pesantren Nurul Jadid Sekitar 30 orang Di bawah bimbingan K.H. Muntaha dan K.H. Sufyan Dengan karisma yang dimiliki oleh K.H. Sufyan Beliau dengan mudah membangun beberapa pondok Yang terbuat dari bambu untuk tepat tinggal para santri pada waktu itu Sepulangnya dari tanah suci, K.H. Zanyi Munib melihat beberapa gubuk sudah berdiri Maka tergeraklah hati beliau pun untuk memikirkan masa depan para santri-santrinya Mulailah K.H. Zanyi Munib bersama santri-santrinya membabat hutan yang ada di sekitarnya Sehingga berdirilah sebuah pesantren yang cukup besar seperti sekarang ini Ada dua nama yang disedorkan kepada K.H. Zanyi Munib untuk dipilih sebagai nama pesantren yang beliau rintis Dua nama tersebut yaitu Nurul Jadid dan Nurul Hadis Nama Nurul Jadid muncul saat K.H. Zanyi didatangi oleh seorang tamu bernama K.H. Bakir Putra gurunya yang ada di Madura, K.H. Abdul Majib Beliau mengharap K.H. Zanyi memberi nama pesantren yang diasuhnya dengan nama Nurul Jadid Di saat yang lain, K.H. Zanyi juga menerima surat dari Habib Abdullah bin Fakih Surat tersebut berisi masukan agar pesantren yang diasuh beliau diberi nama Nurul Hadis Dari dua nama yang diajukan kepada K.H. Zanyi ini, akhirnya nama Nurul Jadid lah yang dipilih Secara perlahan, kehidupan masyarakat mulai ada perubahan Hal ini berkat ketekunan K.H. Zanyi Munib bersama santri-santrinya Mereka disadarkan dengan sentuhan agama Akhirnya timbul suatu kesadaran di kalangan mereka Bahwa mereka lain sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk mengubah cara hidupnya Terutama dalam kehidupan sosial ekonomi Setelah kesadaran beribadah mereka mulai tumbuh Dan menyutuh hati nuraninya terbukti dengan munculnya beberapa musyollah Maka masyarakat Karanganyar oleh K.H. Zanyi Munib dikenalkan dengan tanaman bakau Yang dibawa beliau dari Madura sehingga membantu perekonomian masyarakat Karanganyar dan Python sekitarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!